Hanya karena memiliki wajah mirip ibunya, seorang bocah di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat dianiaya oleh nenek dan tantenya hingga patah tulang. Siswa kelas 1 SD mengalami luka di sekujur tubuh yang akibat dianiaya nenek dan tantenya. Bocah 7 tahun itu dianiaya hanya karena memiliki wajah mirip ibunya yang dibenci kedua pelaku. Korban mengalami luka akibat benda tajam dan benda tumpul serta mengalami patah tulang. Korban sebelumnya tinggal bersama orang tuanya di Keramatjati, Jakarta Timur. Namun orang tua korban pisah karena kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Korban diantar ayahnya pulang ke Bukit Tinggi untuk tinggal bersama neneknya Anizar dan tantenya Ernie. Lika di sana kita sudah melihat kondisi anak itu dalam keadaan luka, ditemukan memar-memar, ditemukan luka-luka baik dalam kekerasan benda tumpul maupun benda tajam. Kasus penganiayaan diketahui saat korban masuk sekolah pada 1 Desember lalu. Saat pulang, seorang guru melihat kondisi korban lemas dan tidak bersemangat. Saat diperiksa, terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Kasus penganiayaan sudah dilaporkan ke polisi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!